Hai Ramadhan al-saladi gaya kula adati Ramadhan 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 al-saladi yo pemirsa Jambi TV yang ada di rumah kembali lagi bersama kita di program Hafiz Silik Jambi TV 2019 cerdas bersama Al-Qur'an Tentunya di semen ini kita masih semangat ya pemirsa di rumah dan juga sudah peserta tentunya pada hari ini ya dan untuk pemirsa di rumah bahwasanya acara kita selalu disupport oleh pemerintah kota Jambi dan juga dari Odua Weston Jambi Oke dan juga baju kita pakai ini ya dari Azra Muslim Square ya kemudian juga ada dari Tunis Baby Show dan juga ada dari Bang Sembilan Jambi Sariah dari U Studio dan Adelways Decoration dan luar biasanya tadi sudah disebutkan dari Tiner Impala ya luar biasa untuk pemerintah kota Jambi dan juga dari penggadaian syariah kalau mau gadekan silahkan langsung ke penggadaian syariah tentunya saya banyak sekali yang sudah saya gadekan ya iya termasuk menggadekan hatiku untuk dia ya oke pemirsa di rumah tentunya kita akan menampilkan lagi peserta yang ketampil pada hari ini ya wei karena masih banyak yang belum tampil ya Bang Arul ya pemirsa juga pasti penasaran bagaimana hapalan adik-adik kita Yes dan langsung saja mungkin kita panggilan panggilkan Bang Arul Iya ada siapa saja ada Syifa Anissa Kona Oke beritahu tangannya dong untuk Syifa Yes dibawa sayang itunya dibawa dibawa dibuang dibuang ya aduh sayang kakak ambilin ya silahkan kakak yang ambil jadi bagi halo apa kabar cantik apa kabar sayang hei adik-adik ya malu halo halo panggilannya siapa Syifa ya siapa Syifa umurnya berapa sayang lima tahun lima tahun lima tahun tuh yang kayak ini ya Oh buka jadi gimana lima tahun kayak ini ini ternyata lebih pintar Oh bener sekali udah lima tahun kayak ini kakaknya mas bukan kayak ini lu sih lima kayak ini orang lima kayak ini Jangan sosok lu sih orang dusin Sipah sudah hafal berapa jujur sayang Hai pake miknya sayang kemik ngenang nah gitu dia biasa seperti itu kalau habis hafizop dia malu-malu ya kayak kita ya pecicilannya iya kayak kamu liatah banget gak ada hopalannya hehehe Sipah udah berapa jujur sayang satu jus ya Oh my God jangan-jangan dia mau nangis banget tadi Sipah dapat nomor berapa saya itu kakak bukain ya Oh ya dikasih ini Oh pas nih nomor dua Ustadz ya sudah siap Sipah ya nanti tampilkan terbaik mudah-mudahan hafalannya di pelancar juga ya dan jangan lupa nanti Bismillahnya oke oke langsung saja ini dia rumah Syifah Anissa Kona silahkan Dewan Juri A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Qutila l-insanuma akfarah min ayisya in khalaqah min nutfatin khalaqah hu faqadara quarakanaan rumors Tummasabilayasara summa amatahu faakabara summa izahsaha anshara kalla lama yaqadima amarah marah fal yang Zulir insanu ila ta'ami baik cukup saya soal yang kedua fa ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yakoolu rabbi akraman ulang lagi fa ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yakoolu rabbi akraman hafal saya baik lanjut lanjut yang ketiga gimana saya diulangi lagi sekali lagi baik cukup kita ya pindah ke soal berikutnya soal yang keempat iqra'i min akhiri surah al-adiyat baca ayat terakhir dari surah al-adiyat ayat terakhir dari surah al-adiyat bisa dilanjutkan baik cukup kita pindah ke soal berikutnya iqra'i surah al-humazah bacakan surah al-humazah bismillahirrahmanirrahim ayat terakhir dari surah al-humazah oke baik terima kasih adik ya oke beri tempat tangan untuk Sifah asyarakon alhamdulillah gak apa-apa ya iya grogi ya bang Arum kadang kita di rumah udah hafal tapi ketika di depan air kaca itu pasti lupa belum tentu yang tua-tua seperti kita bisa iya benar benar itu tapi luar biasa Sifah alhamdulillah ya yang ngajarin ngaji siapa sayang di rumah atau di sekolah pake micnya sayang Umi alhamdulillah terima kasih Umi bilang ada yang mau terima kasih Umi udah ngajarkan Sifah ngaji ya Sifah kenapa Sifah deg-degan ya pake micnya mungkin dia grogi ada Abang Hairul di sampingnya atau dia grogi liat Ustaz Sulhi ya oke baik selanjutnya beli tempat tangan dong untuk ananda kita Sifah Sifah Nisha terima kasih mudah-mudahan nanti hafalannya diberbanyak lagi sayangnya dan juga mudah-mudahan nanti masuk ke Bapak selanjutnya amin pokoknya belajar terus ya sayangnya oke beli tempat tangan untuk Sifah sekali lagi dulu Abang Hairul kayak itu juga aku nya nih ke lomba juga dulu ke lomba aku manjat pinang iya kan ini Bapak Warul nih dalam Al-Quran hafal berapa surah sudah 2 juz 2 juz alhamdulillah kamu iya nih aneh iya tiap tahun tapi 8 tahun ini ya oke baik bisa di rumah langsung saja kita ke peserta berikutnya ya karena sudah ada ya oke langsung saja ada itu tadi Budi Prakasa Budi Prakasa Budi Prakasa ya ini sesuai namanya badannya Prakasa nih Pak Harul ayo ke tengah sayang ini Budi Budi apa kabarnya sayang baik alhamdulillah sehat ya oke Budi umurnya berapa 10 10 tahun 10 tahun 10 tahun Budi sudah hafal berapa juz 1 juz 1 juz juz 30 juga ya oke baik Dewan Juri Budi Prakasa menampilkan nomor 14 oke Budi Prakasa nanti dipersiapkan lagi semangat lagi hafalannya ya mudah-mudahan bisa melewati peta-petanyaan dari Dewan Juri baik bisa di rumah langsung saja ini penampilan dari Budi Prakasa silahkan Dewan Juri A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Raheem Yawma Tarjuf Ar-Rajifah A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Raheem Yawma Tarjuf Ar-Rajifah Tadzbahuha Ar-Rajifah Kulubun Yawma Izi Wajifah Tadzahruha Khashiyah Yakulun A'inna Lamerdudun Fih Al-Hafirah A'idha Kunna A'idha Kunna A'idha Man Nakhirah Qaluu Tilka Izan Karrotun Khasirah Fa'inna Ma Hiya Zajaratun Wahidah Fa'idhahum Bissahira Hal Ataka Hadithu Musa Cukup sayang Pindah ke soal berikutnya Soal yang kedua Ya'alamunama Taf'alun Innal A'barara Lafi Na'im Wa Innal A'barara Lafi Na'im Wa Innal Fuddari Lafi Na'im Wa Innal Fuddari Lafi Na'im Wa Innal Fuddari Lafi Na'im Yaslawunaha Yawmat Deen Wa Ma'ahum Anha Bi Ghaibin Wa Ma'adara Kama Yawm Uddin Thumma Ma'adara Kama Yawm Uddin Yawma La Tamliku Nafsun Linafsin Shai'ah Wa Al-Amru Yawma Izzin Lillah Baik soal berikutnya Wa Samudan Lazi Na'jabu Sohra Bil Wad Al-Lazi Na Tawaw Fil Bilad Ulangi sayang Al-Lazi Na Tawaw Fil Bilad Ulangi Berbaiki sayang Wa Fir'a'awna Dhil Autad Al-Lazi Na Tawaw Fil Bilad Fa Aktharu Fi Hal Fasad Fa Sabba Anayhim Rabbuka Sawta Azab Inna Rabbaka Labil Mirsad Baik cukup Soal berikutnya Iqra'i Min Akhiri Surah Al-Alaq Bacakan Ayat Terakhir Dari Surah Al-Alaq Iqra'i Min Akhiri Surah Al-Alaq Baik soal terakhir Iqra'i Min Akhiri Surah Al-Kafirun Bacakan Surah Al-Alaqiri Bismillahirrahmanirrahim Iqra'i Min Akhiri Surah Al-Alaqiri Bacakan Ayat terakhir Iqra'u Min Akhiri Iqra'i Min Akhiri Iqra'i Min Akhiri Ustaznya nih siapa sih yang ngajari ngaji sayang di rumah hafalannya juga di rumah atau di sekolah nih di tempat ngaji Oh di tempat ngaji siapa guru ngajinya nih udah mungkin di tempat hiburan ya Guru ngaji iyalah ustaz namanya itu lagi mas ya iya iya ustaz siapun namanya sayang aduh lah bapaknya ya ngajinya dimana emang di rumah Tafis tapi siapa sayang rumah Tafis Quran aduha aduha ya tahu nggak lain kali jangan ditanya eh saya tahu itu tahu ya di sini kan hahaha oke tapi kita panggil tadi peserta yang pertama ada naik kita sipa ayo kita bergabung sama Mas Budi nya sini ya Mas Budi dan Mbak Siva aduh cantik Oke baiklah kami persilahkan kedua Dewan Juri Ustaz Tafiun dan juga Ustaz Tuhi untuk memberikan komentar kedua peserta kita eh tapi aduha itu yang ngajari Ustaz mau wadah ya bukan ya so tahu ya hahaha silahkan Ustaz iya saya dulu ya yang pertama Siva Halo assalamualaikum Siva Siva Uduh kembang ya Hai Hai Siva sudah ngaji ya sudah sekolah ya sudah dimana sekolahnya di itu Universitas Jambi Ustaz hahaha itu kampus saya banget sekolahnya dimana nak sekolah dimana saya Halo Teka ya muteka mutiara Ustaz Teka mutiara ya Siva itu kemungkinannya tadi menghafalnya dari awal Jus jadi di surah-surah panjang di awal dia dapat jawab tapi ke ujung malah kurang dapat jawab ya artinya eh nanti harus sampai ujung Nian hafalannya itu nak ya berapa surah yang hafal Nian berapa sayang eh berapa 5 surah 5 surah 15 surah Ustaz dan itu di awal-awal kebetulan suratnya tadi bagi orang mungkin mudah tapi karena dia belum hafal walaupun muda nggak dapat karena di ujung dia masih menghafal di pakal ya lanjutkan tahun depan mudah-mudahan sudah 30 juz ya amin belajar terus ya Siva sayang ya Iya jadi Insya Allah kalau tahun depan sudah selesai hafalannya ya Budi Budi ini bagus ya bacaannya sudah bagus pasohannya sudah bagus lagunya sudah bagus ya kalau Siva tadi grogi nengok Ustaz Sulhi mungkin Budi grogi nengok sayo mungkin kan Iya jadi ya bacaan bagus tinggal dan memang dari sisi hafalannya tadi itu agak ada beberapa kali yang harus dibimbing ya sukses mudah-mudahan insya Allah ya nanti kita kan ini baru hari pertama ya kita belum tahu bagaimana penampilan 50 peserta yang lain ya jadi nanti pokoknya siapa yang terbaik Insya Allah siap-siapkan siapa tahu nanti masuk di babak berikutnya Amin terima kasih Ustaz Sofian ada tambahan mungkin ada tambahan ya adikku Siva Masya Allah Tuhan balik Allah Ustaz yakin ya tahun depan ketemu lagi Amin Amin Ya Rabbal Alamin karena mungkin tadi grogi ya grogi saya nggak papa tapi saya yakin tahun depan lebih mantap lagi hafalannya Amin kalau adik Budi luar biasa ini ya bacaannya bagus ya tinggal tingkatkan hafalannya ya tangkat hafalannya tapi bacaannya sudah luar biasa saya bangga dengan kamu baik Terima kasih Halo Ustadz ya berita bertanggungan sekali lagi untuk kedua peserta kita tampil hari ini ya nanti eh kamu kuliah diunjaya Iya sama ya kok nggak ketemu sama kamu saya kuliah diunjaya juga tahun berapa saya dosen saya Ustadz Sofian loh kamu dosen kamu siapa dosen saya Ustadz Tuhi loh dan saya beneran loh jadi Ustadz Tuhi itu dosen saya tapi dosen yang ganteng loh diunjaya tapi saya kuliah di luar negeri loh iya salah-salah ya iya di daerah tepoh bagian telur rendah ya oke beri teman-teman selanjutnya untuk kedua peserta kita pada hari ini mudah-mudahan kedua peserta apa sih ada yang mau diucapkan sana kiri-kiri salam ayo untuk orang rumah di rumah ya dia cek Hai nggak papa salam-salam di rumah untuk ayah mungkin oke enggak ya baik bisa rumah kita extra senyak ya nanti kita lanjutkan kembali tentunya dengan Iya memang beduk itu nah ya oke kita kebuka lagi nanti tetap bersama kami di Jarpis Jilin Jami TV 2019 jelas bersama Al-Qur'an emak ini ya susah emak basah emak bunt antara emak bunt 9 emak bunt teman emak bunt emak bunt